Mantra Pangario yaitu sejenis ilmu pengasihan ataupun ilmu pelet adalah ilmu yang cukup ampuh itu yang berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan Saat ini mungkin hanya sedikit orang yang menguasainya karena tidak ada literatur secara khusus yang memang menjelaskan ilmu ini Ilmu ini hanya diturunkan oleh para pewaris-pewarisnya saja Namun kebetulan kami sedikit tahu tentang keilmuan Pangario ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Kami member oleh riwayat ilmu ini kisaran tahun 2011 silam Ceritanya yaitu ada seorang pemuda kelahiran Banjar yang bernama Dullah Pada suatu saat dirinya itu jatuh cinta pada seorang gadis Namun ternyata gadis tersebut itu mengabaikannya Sehingga membuat Dullah itu menjadi nekat untuk memilih jalur metafisik Sebenarnya menurut saya pribadi cinta itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain Efeknya menjadi kurang baik Kalaupun bisa menjalin pernikahan itu akan sangat rentan sekali terjadinya cekcok yang berujung pada perceraian Singkat cerita ya Dullah itu bertemu dengan seorang guru spiritual yang bernama Pak Wahid Kepada Pak Wahid inilah Dullah itu mencurahkan segala isi hatinya tersebut Kemudian Pak Wahid pun itu sebagai laki-laki merasa ikut prihatin dengan keadaan Dullah tersebut Lalu diturunkanlah kepada Dullah itu sebuah ilmu pengasih atau ilmu pelet itu yang dinamakan ilmu Pangaryau Diceritakan dulu Pak Wahid ketika berguru ilmu pengasihan Pangaryau ini Membutuhkan waktu 30 hari untuk menghafal mantranya Karena pada waktu itu Pak Wahid itu tidak bisa membaca dan menulis Jadi setiap hari Pak Wahid itu menghafal satu baris mantra kepada gurunya Hingga 30 baris maka membutuhkan waktu 30 hari Namun berbeda dengan Dullah Dia itu hanya datang satu kali saja langsung mendapatkan semua mantranya Karena Dullah itu mencatatnya Tiga hari berlalu Dullah menghafal mantra Pangaryau tersebut Tetapi anehnya mantra itu sulit sekali untuk dihafal Kemudian Dullah itu kembali menemui Pak Wahid karena mengalami kendala tersebut Nah atas saran Pak Wahid itu Dullah harus memahari ilmu itu Pada saat itu ya maharnya itu kisaran 100 ribu rupiah Kemudian setelah dimahari maka ajaib Hanya dalam tempo 10 menit saja itu Dullah bisa menghafal mantra Pangaryau tersebut Yang berjumlah 30 baris Memang mantra Pangaryau ini tanpa perlu penebusan puasa terlebih dahulu Setelah hafal itu bisa langsung digunakan Namun begitu dalam penggunaannya itu ada tata cara atau tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan Nah tata caranya adalah seperti ini Pertama-tama itu seseorang harus menemui targetnya yaitu sosok wanita yang ingin diraih cintanya Kemudian setelah itu harus memandang wanita tersebut itu secara terus-menerus Biarkan saja ya meskipun dia itu acuh, sinis, ataupun cuek Pokoknya pandang terus sampai wanita atau wanita target itu menunduk ataupun berpaling muka Setelah wanita tersebut menunduk ataupun berpaling muka Maka silahkan terus telan air liur Kemudian pandang dengan membaca mantra Pangaryau di dalam hati Pandangannya itu diarahkan bukan ke wanita tersebut Tetapi ke dada kiri tubuh kita sendiri atau tubuh yang mengamalkannya Ritual sesi pertama seperti itu Kemudian setelah itu masih ada ritual sesi yang kedua Yaitu setelah sesi pertama selesai pada malam harinya itu harus menyiapkan dupa ataupun kemenyan atau hiyo dan air putih satu gelas Kemudian air putih dan hiyo tersebut itu ditaruh di pintu rumah Pintu utama rumah Lalu daun pintunya ya Daun pintu itu dibuka agak sedikit dibuka Jangan dibuka seluruhnya tapi sedikit saja Kemudian kita ataupun pengamal ilmu ini harus berdiri dengan satu kaki menghadap pintu tersebut Yaitu berdiri dengan kaki kanan Kemudian tangan kiri itu memegang kemaluan Lalu kemudian dilanjutkan membaca mantra Pangaryau itu sebanyak tujuh kali Nah lalu setelah selesai air yang sudah disediakan itu dipakai untuk mencuci muka Hal tersebut itu harus dilakukan selama tujuh hari berturut-turut tanpa putus Kemudian setelah itu masih ada lagi ritual sesi ketiga Yaitu orang yang mengamalkan ilmu Pangaryau ini setiap melakukan kegiatan sehari-hari ya Misalkan seperti makan, minum, mandi, mau tidur, mau kerja dan lain sebagainya Maka terlebih dahulu itu harus memandang dada kiri Seperti tadi memandang dada kiri lalu menyebutkan nama targetnya Target wanita tersebut Kemudian meminta izin untuk diajak Seumpama targetnya itu bernama Lucy Nah ketika mau makan itu kita ajak seperti ini dengan memandang dada kiri ya Lucy mari kita makan Ataupun ketika mau kerja Lucy saya kerja dulu Nah seperti itu kira-kira pemirsa Jadi disini wanita, wanita yang menjadi target itu kita harus mengetahui namanya terlebih dahulu Nah seperti itulah ilmu pengasihan atau ilmu pelet Pangaryau Untuk mantranya nanti silahkan saja download ya Atau lihat di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Ataupun bisa langsung menuju website kami www.hikmahanturalam.blogspot.com Kemudian ketik mantra Pangaryau Nah mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya Saya patin mengalami undur diri Akan selalu ada misteri di dunia ini Salam spiritual